Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Daftar 5 pemain dengan bayaran tertinggi di Eropa musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Satu pilihan BAPE Penggamar sepak bola di Eropa, sepertinya tidak akan terkejut jika mengetahui gaji yang diterima pilihan BPD PSG. Pemain muda asal Perancis itu diketahui menerima bayaran sebesar 1.384.615 guru atau setara 23 miliar rupiah. BAPE sepertinya akan meninggalkan PSG dalam satu atau dua tahun ke depan, tapi Anda bayangkan bahkan Florentino Press dan Real Madrid mungkin kesulitan untuk menyamai gaji seperti ini, yang membuat semua orang di Eropa tersingkir. 2. Frenkie Dijon Posisi kedua ditempati Frenkie Dijon, gelandang bertahan asal Belanda itu diketahui menerima bayaran sebesar 721.154 guru atau setara 12 miliar rupiah. Beberapa faktor ekonomi dan aktivitas transfer Barcelona sedikit mengejutkan, setidaknya di tengah kesulitan keuangan yang sedang berlangsung. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Barcelona telah melakukan upaya besar untuk mengurangi tagihan gaji dengan melepas pemain-pemain yang sudah lama bertugas seperti Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqui, dan Jordi Alba. 3. Osman Gimbel Osman Gimbel menempati posisi ketiga dalam mendaftar pemain dengan bayaran tertinggi di Eropa. Pemain yang baru hijrah ke PSG pada busa transfer musim panas ini, diketahui digaji sebesar 699.231 guru atau setara 11 miliar rupiah. 4. Harikan Di posisi keempat ada Harikan, bintang bayan Muenchen itu mendapatkan bayaran sebesar 480.769 guru atau setara dengan 8 miliar rupiah. Keputusan Muenchen merekrut Harikan lantaran ia tahu ambisi pemainnya untuk membawa klub meraih kesuksesan, terutama merebut gelar Liga Champions. 5. Punikrus Posisi terakhir ada nama Toni Kroos. Gelandang serang Real Madrid ini, mengantongi bayaran sebesar 468.846 guru atau sekira 7 miliar rupiah. Kroos adalah pemain dengan penghasilan tertinggi di Bernabib, dan tampaknya tidak tertarik dengan gaji besar terakhirnya, ketika tiba saatnya untuk pergi, setelah menyebut kepindahan Gabri Veja ke Arab Saudi sebagai hal yang memalukan. Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.